Salah satu hal terpenting dari seorang manipulator dalam melancarkan aksinya adalah cara dia berpikir. Karena kondisi pikiran ini juga dapat menentukan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Umumnya, mindset yang mereka gunakan tuh, aku gak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Menurut mereka, ini adalah mindset inti dalam menghandle dan memanipulasi targetnya. Karena seorang manipulator handal adalah dia yang bisa melakukan sebuah negosiasi dan membuat lawannya berpikir jika dia gak suka dengan isi penawarannya, dia bisa batalin negosiasi itu kapan aja? Atau yang bisa membuat lawannya berpikir bahwa dia tidak butuh negosiasi itu? Nah, itulah yang dipikirkan oleh seorang manipulator. Dia menanamkan mindset ke targetnya seolah-olah aku gak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Biasanya, para manipulator melakukannya dengan cara membuat seolah-olah ide si manipulator adalah ide targetnya. Ibaratkan, sang manipulator ingin targetnya melakukan sesuatu sesuai arahan si manipulator. Pertama-tama, mereka membuat targetnya percaya bahwa mereka tidak terlalu butuh si target untuk melakukan hal itu. Nah, disini kalian masih ingat tentang apa yang terjadi di episode 1. Tentang sifat dasar manusia yang selalu menyepelekan seseorang yang baik setiap saat. Di episode ini ada sifat dasar lain yang dimiliki semua manusia. Dan yang akan kita ulik di episode ini. Yaitu, mereka selalu menyepelekan orang yang membutuhkan mereka. Oke, lanjut lagi. Tadi kan si manipulator membuat seolah-olah mereka tidak terlalu butuh bantuan targetnya. Dan ketika target merasa bahwa si manipulator tadi tidak terlalu butuh dia, maka si target tidak akan menyepelekan si manipulator lagi. Dan ketika mindset ini sudah tertanam, si target justru ingin membantu si manipulator. Karena posisi mereka sekarang sudah terbalik. Aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Dengan menyeksploitasi mindset ini, manipulator bisa mempermainkan targetnya seperti boneka. Nah, para manipulator yang udah jago, udah pro, ketika mereka melakukan strategi ini, mereka tidak memperlihatkan emosi lain selain percaya diri yang luar biasa. Sehingga mereka bisa memacarkan sosok yang sangat independen. Dengan begitu, mereka bisa memanipulasi target mereka seolah-olah apapun keputusan targetnya, sang manipulator tidak akan terpengaruh atau dirugikan. Sehingga, sang manipulator bisa membalikan keadaan dan menawarkan sesuatu yang dibutuhkan targetnya. Tentunya, biasanya penawaran tadi direalisasikan setelah si target melakukan apa yang diinginkan oleh si manipulator. Dan juga biasanya setelah target melakukan yang diinginkan oleh si manipulator, mereka akan dikat. Sekarang, saya akan bahas taktik ini di dalam dunia percintaan. Pertama-tama, saya akan memberikan suatu gagasan kepada kalian untuk pembahasan kita kali ini. Yaitu, semua orang gila seks. Gak cowok, gak cewek, gak tua, gak muda. Semua orang gila seks. Nah, apakah kalian setuju dengan gagasan ini? Kalian pikirkan dulu, kalian renungkan. Oke, banyak fenomena yang terjadi di dunia percintaan. Tentang bagaimana wanita memanipulasi para laki-laki. Umumnya, para wanita berperilaku seolah-olah mereka tidak menginginkan seks. Dan sengaja atau tidak disengaja meningkatkan hasrat seks laki-laki dan membuat mereka menginginkan seks darinya. Dan tanpa disadari, para wanita menggunakan strategi manipulasi tadi. Yaitu, aku gak butuh kamu. Tapi kamu butuh aku. Dan memang kebanyakan mereka, kebanyakan wanita melakukan hal ini dengan tidak disengaja. Mungkin karena mereka takut disakiti atau mereka memiliki nilai penting yang ingin mereka pegang teguh. Dan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, mereka menolak pendekatan laki-laki dengan bersikap dingin atau cuai. Nah, secara gak langsung mereka menerapkan strategi itu tadi. Aku gak butuh kamu. Tapi kamu butuh aku. Ingat di episode sebelumnya, bahwa manusia selalu menginginkan hal yang tidak bisa mereka miliki. Dan sama, pada akhirnya para laki-laki ini menginginkan wanita yang mereka rasa tidak bisa mereka miliki. Karena itulah banyak terjadi fenomena laki-laki bucin yang gak rasional. Oke, tapi tenang. Buat kalian para laki-laki yang terkena taktik ini, atau siapapun lah. Yang terkena taktik ini, baik di dunia bisnis, sosial, maupun percintaan, ada jalan keluarnya. Tapi saya contohkan di kasus percintaan aja ya, setelah yang mungkin saya contohkan buat kondisi lain. Oke, umumnya, dan ini sudah menjadi tradisi, ataupun stereotip di kebanyakan daerah di dunia ini. Yaitu, laki-laki-laki lah yang harus mengejar wanita. Metode laki-laki dalam mendekati wanita bermacam-macam dan bervariasi. Tapi umumnya, mereka mengejar wanita dengan cara yang transparan dan cenderung agresif. Layaknya seekor predator yang mengejar mangsanya. Nah, tapi lucunya, cara yang agresif ini justru biasanya dan kebanyakan gak berhasil. Karena sesuai sifat dasar manusia. Para wanita, ketika mereka merasa bahwa seorang laki-laki membutuhkannya dan menginginkannya dari sudut pandang seksual ya teman-teman, mereka akan bersifat cuek dan menyepelekan. Oke, cukup sampai di sini. Sekarang, bagaimana jika laki-laki mengubah cara mereka mendekati para wanita? Dengan menerapkan taktik manipulatif dan membalikan keadaan, sehingga para wanita lah yang mengejar laki-laki. Dan jika caranya berhasil, maka di sini para wanita lah yang akan menjadi predator. Karena pada akhirnya sesuai gagasan awal saya tadi, bahwa semua orang gila seks. Dan hasrat seksual wanita sama besarnya dengan hasrat seksual laki-laki. Dan tambahan lainnya, kultur budaya kita zaman sekarang, gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, meminta dan menuntut para wanita untuk diafirmasi daya tarik seksualnya. Contohnya, lewat media sosial, akhir-akhir ini, seringnya mereka yang cantik mendapatkan like lebih banyak. Dan semakin sensual postingan mereka, reels mereka, video mereka, maka semakin ramai like, komennya. Oke, lanjut. Nah, ketika si lelaki ini menunjukkan ketidak tertarikannya secara seksual pada wanita tadi, dan dia bisa menunjukkan gestur yang berkata bahwa, aku gak butuh kamu. Pada awalnya mungkin hal ini cuma akan memunculkan rasa penasaran aja ya pada orang wanita. Karena sejauh ini, mungkin gak banyak, atau mungkin malah gak pernah ada, laki-laki yang berperilaku seperti itu padanya. Dan ketika si lelaki-laki ini bisa konsisten dalam bersikap seolah-olah mereka tidak tertarik, maka si wanita akan mulai panik. Dan tiba-tiba sifat dasar manusianya keluar. Karena dia mulai berpikir bahwa si lelaki tadi tidak butuh dia, maka secara naluriah, dia mulai menginginkan sesuatu yang dia rasa tidak bisa dia miliki. Ingat sifat dasar manusia. Dan pada akhirnya, dia mulai meragukan daya tarik seksualnya. Dan menjadi predator yang mengejar si lelaki. Oke, jadi simpelnya tuh ketika di awal masa PDKT, jika si lelaki berani berpura-pura, dan menunjukkan ketidak tertarikannya secara seksual kepada si wanita, secara seksual doang loh ya, jadi mereka tetap berperilaku baik dan sesuai PDKT pada umum. Di sini poros kekuatannya sudah berubah. Posisi si lelaki akan lebih mudah diuntukkan. Nah, setelah mindset tadi tertanam, jika si lelaki bisa menggoda si wanita, dalam tanda utip, secara seksual, maka secara naluriah, si wanita akan bergerak dan melangkah untuk memuaskan seksualnya, dan mencari, dan ingin mendapatkan afirmasi bahwa dia menarik secara seksual. Dan di titik ini, keputusan ada di tangan si lelaki. Mau melanjutkan atau tidak. Oke, tadi adalah contoh, aku gak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. yang diterapkan di dalam dunia percintaan, dari sudut pandang wanita sebagai manipulatornya. Coba renungkan dulu. Sekarang kita balik. Taktik ini diterapkan oleh sosok lelaki sebagai manipulatornya. Oke, tadi kan kita bahas tentang seks dan wanita cenderung menjadi manipulatornya. Sekarang subjeknya kita ganti menjadi pernikahan. Biasanya di subjek ini, wanita yang menjadi target, dan laki-laki menjadi manipulatornya. Kenapa bisa? Karena wanita umumnya memikirkan tentang pernikahan, dan menginginkannya. Karena tekanan dan dorongan sosial dari orang tua, kerabat, teman, dan lingkungannya. Di sisi lain, laki-laki justru merasa bahwa pernikahan akan membatasi kebebasannya. Nah, karena wanita lebih ingin menikah dari laki-laki, ini bukan busit ya, ada jurnal dan risetnya. Silahkan kalian cari sendiri. Oke, balik lagi. Maka mereka menunjukkan keinginan ini secara gak langsung, secara alam bawah sadar. Nah, para manipulator laki-laki yang mengetahui hal ini, memanfaatkannya, dan menggunakan taktik tadi, untuk memanipulasi para wanita. Tapi hal lucunya tuh, para manipulator laki ini bertemu, jika mereka bertemu dengan wanita yang manipulatif, wanita ini bisa mengembalikan poros kekuatan dengan taktik yang sama, yaitu, aku gak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Wanita ini melakukan dengan sengaja menunjukkan bahwa mereka masih belum ingin menikah, dan ada hal lain yang mereka ingin kejar. Nah, ketika mindset ini ditanamkan, si lelaki akan berpikir bahwa mungkin dia tidak bisa memiliki si wanita ini secara seutuhnya. Dan secara gak langsung, dia berpikir, mungkin ini waktu yang tepat, untuk aku menikah, dan mencoba mengikat si wanita tadi, dengan status pernikahan. Dan si wanita berpura-pura pasrah, dan akhirnya menikah dengan si lelaki. Padahal mungkin itu sudah sesuai rencananya ya. Oke, karena waktu ternyata masih panjang, baru 12 menit, saya kasih contoh penerapan taktik ini di dunia bisnis. Jadi biar mudah dicerna, saya ceritakan pengalaman teman saya aja. Dulu waktu lulus SMA, teman saya kerja sebagai sales perumahan di sebuah perusahaan elit. Sebagai sales dan tentunya lulusan SMA ya, gaji pokoknya dia sedikit. Dan dia baru bisa mendapatkan uang lebih, hanya dari bonus penjualan unit perumahan. Nah, ini strategi dia dalam menjual unit perumahan. Pertama, dia beli papan tulis putih. Terus papan tulis putih itu ditempatkan di kantornya. Nah, disitu dia menggambar 15 lingkaran. Dan di setiap lingkarannya, dia tuliskan nama. Tentunya nama ini nama karangan ya. Setelah itu di atas semua lingkaran tadi, dia tuliskan liburan ke Bali dengan besar. Sampai sini kalian dapet maksudnya nggak? Maksudnya itu dia dengan sengaja ingin menanamkan mindset ke klien, bahwa dia adalah seorang salesman yang hebat. Terus korelasinya dengan strategi, aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku itu apa? Yaitu dia dengan percaya diri, menyatakan pada kliennya, seolah-olah dia nggak butuh jual unit ke si klien. Karena dia udah memenuhi targetnya, menjual 15 unit, dan mendapatkan bonus liburan ke Bali. Dan setelah itu dia menunjukkan gestur ke klien, seakan-akan, kamu yang butuh unit ini, unit yang memang sesuai keinginanmu, dan kamu harus segera beli sebelum harganya naik. Di sini sebelum berperang, dia udah bisa menggeser poros kekuatan ke pihaknya. Dan strategi ini berhasil. Dalam seminggu dia jadi salesman, dia bisa menjual unit jauh lebih banyak dari yang dijual salesman lain di perusahaan itu. Dia sadar bahwa jika dia menggunakan strategi sales biasa, dia nggak akan menjual apapun. Mungkin aja jika beruntung, dia bisa menjual satu atau dua unit ya. Tapi tentunya setelah nego alot dan sadis. Terus ada contoh lain lagi dari temanku ini. Waktu itu dia menjual satu unit ke seorang ibu-ibu. Tapi nggak lama kemudian dia dikabarin bosnya, bahwa unit itu udah kejual ke customer lain. Temanku ini langsung nyari ide, gimana caranya biar ibu ini beli unit yang lain. Karena kalian tau kan lah ya, ibu-ibu biasanya ribet dan saklek kalau beli sesuatu. Nah, karena kalau ibu tadi membatalkan pembelian ya, maka temanku ini nggak akan dapat komisi. Dan pun jika nggak dibatalkan, mungkin aja ibu-ibu ini akan marah dan menurunkan kredibilitas perusahaan temanku ini. Maybe atau mungkin di situasi ini salesman lain bakal nelpon si ibu dan meminta maaf. Tapi nggak dengan temanku ini. Dia coba strategi. Aku nggak butuh kamu. Kamu yang butuh aku. Jadi setelah itu langsung aja dia telepon ibu-ibu tadi. Dia bilang, Ibu, mohon maaf. Saya pengen ibu datang ke kantor. Ada yang mau saya bicarakan. Setelah itu si ibu tadi datang ke kantornya. Dan dia bilang, Ibu, maaf. Tadi bos saya bilang, ada wacana dari pemerintah daerah untuk membangun tempat pembuangan sampah di dekat unit ibu. Si ibu pun panik dong. Dan dia bilang, Terus gimana, mas? Di sini temanku udah berhasil menanamkan mindset ke ibu itu tadi. Karena secara nggak langsung, dia bilang bahwa unit yang sudah ibu beli, ibu nggak akan nyaman menempatinya nanti. Terus temanku memberikan solusi di situ. Tenang aja ibu, saya ada unit baru. Sama persis sesuai yang ibu inginkan. Cuma agak jauh, bu. Gimana? Ibunya pun bilang, nggak apa-apa mas, saya ambil aja yang itu. Oke ibu, tapi ibu jangan berharap dulu ya. Saya usahakan dulu. Di sini teman saya memperingatkan, karena dia punya jiwa yang sedikit tamak ya, dia pengen nyari, dia pengen nyoba nyari cuan lebih. Dan dia bilang, tapi mungkin ibu harus nambah dikit, bu, buat dapat unit ini. Karena sebetulnya, unit ini tuh lebih populer, dan udah banyak yang ngincer, bu. Dan hasil dari manipulasinya tadi, temanku ini selain dapat komisi jual unit, dia juga dapat cuan lebih dari ini. Kalau nggak salah tuh, dia cerita sekitar 7 juta. Lumayan banget buat seorang salesman menurutuskan SMA. Nah, mungkin cerita tadi terdengar jahat. Dan sebetulnya, memang jahat ya. Tapi intinya tuh, dalam negosiasi kecil, maupun besar, sifat dasar manusia tuh tetap sama. Jika seorang manipulator bisa memanipulasi negosiasi kecil, kemungkinan dia juga bisa memanipulasi negosiasi besar. Karena pada akhirnya, manusia tetap lah manusia. Dari sini, dari cerita tadi, saya yakin teman-teman dapat inti dari strategi manipulatif di episode ini. Dan sebetulnya masih banyak banget contoh, dan metode lain yang bisa diaplikasikan dengan taktik ini tadi. Tapi saya nggak mau membahas lebih lanjut, karena semoga aja dengan satu, dua, tiga contoh tadi, kalian nggak menggunakannya untuk kejahatan. Sekian dulu tentang materi kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, atau merasa pernah dimanipulasi, atau mungkin pernah memanipulasi, silahkan komen di kolom komentar, dan nanti komentar paling menarik akan saya bahas di ujung video selanjutnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!